Nasib seseorang di masa depan tak ada yang mengetahui. Terlebih roda kehidupan terus berputar dan mengubah kondisi seseorang seiring berjalannya waktu. Kalimat ini pun tepat untuk seorang bocah laki-laki yang pernah menjadi korban bullying. Bocah korban bullying mengaku pernah dilempar batu gegara tak bisa baca, tapi nasibnya kini justru jauh berbeda. Semasa sekolah dulu dibully habis-habisan oleh teman-temannya, bocah dalam foto di atas kini miliki gelar dan profesi mentereng. Ya, bocah tersebut yakni pemilik akun Instagram at Alano garis bawah 10 dan TikTok at Alano garis bawah 1010 yang kini telah berusia 22 tahun. Melalui akun Instagramnya, terungkap asalnya yakni Sumatera Barat, pria bernama Alano tersebut mengaku pernah mendapatkan kekerasan saat dulu duduk di bangku sekolah dasar SD. Saat dulu SD ia mengaku pernah dilempar batu lantaran belum bisa membaca. Bahkan, karena kejadian itu, ia memilih pindah sekolah agar berjalani hidup lebih tenang. Namun, ketika SMP ia kembali mendapatkan risakan dari lingkungan sekitarnya. Kali ini lantaran teman-temannya meledek fisiknya yang dirasakan sangat menyakitkan. Saat duduk di bangku SMA, ia mulai belajar dengan giat agar bisa lulus SNMPTN dan mendapat beasiswa untuk kuliah. Di masa putih abu-abu itu, ia juga mengaku gagal dalam hal asmara lantaran perasaan cintanya ditolak oleh cewek yang disuka. Kerja kerasnya lalu berbuah manis lantaran ia berhasil duduk di bangku perkuliahan. Namun, ia merasa salah jurusan dan sempat mendapatkan indeks prestasi IP, sementara yang rendah, 2,27. Kendati begitu, ia terus berjuang keras hingga akhirnya lulus S1 dalam waktu 3 tahun 5 bulan. Tak sampai di situ saja, ia berhasil lanjut program S2 dan merampungkannya dalam waktu 1 tahun 5 bulan. Ia mengaku merampungkan studi S1 dan S2-nya dalam waktu 4 tahun 8 bulan dengan beasiswa penuh alias gratis. Lulus dalam waktu cepat bukan berarti ia hanya kuliah pulang, kuliah pulang alias kupu-kupu. Melansir dari akun TikToknya etalano-garisbawah1010, ia membagikan pengalamannya semasa menempuh pendidikan. Ia mengaku sempat menjadi asisten dosen, tutor beberapa mata kuliah di organisasi, koordinator asisten tugas besar, asisten laboratorium lintas jurusan, kerja di konsultan, hingga jadi pembicara di beberapa seminar nasional. Kini, di usianya yang memasuki 22 tahun, Alano telah menjadi seorang dosen muda di sebuah perguruan tinggi. Cerita pria mantan korban bullying yang kini sukses pun viral di media sosial. Tak sedikit kisahnya mencuri perhatian publik. Bahkan, banyak warganet yang mengaku takjub dengan pencapaian Alano di usia muda. Kerja kerasnya selama ini telah berbuah manis, bahkan masa lalu yang pahit pun seolah telah larut dalam kenangan. Subscribe dan share ya!